Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel YouTube KandaData pada kesempatan ini karena data akan membagikan video cara transformasi logaritma natural atau learn menggunakan Excel jadi ternyata selain menggunakan aplikasi software pengolah data kita juga bisa melakukan transformasi data dengan mudah menggunakan Microsoft Excel disini fokusnya adalah di logaritma natural atau learn nah bagaimana caranya disini saya sudah menyiapkan ada contoh kasus dari variabel yang digunakan regresi linear berganda jadi ada tiga variabel satu variabel dependent notasikan dengan y dan dua adalah variabel independent dan notasikan dengan X1 dan X2 dan disini ada nnya ada 15 ada 15 data kemudian di sebelah kanan disini ada hasil screenshot dari hasil transformasi data menggunakan SPSS datanya kita lihat sama baik untuk y X1 dan X2 antara yang di file Excel ini yang sudah di input sama dengan yang di screenshot screenshot SPSS kemudian di sebelah kanannya disini sudah ada hasil dari transformasi logaritma natural menggunakan SPSS yang pertama adalah learn Y kemudian learn X dan learn X1 maksudnya dan learn X2 jadi sudah ada nah kita ingin mengetahui bagaimana caranya transformasi learn menggunakan Excel apakah hasilnya sama dengan yang di SPSS kita cek sama-sama baik sebelum memulai kita melakukan transformasi logaritma natural jika video ini bermanfaat silakan teman-teman bisa like subscribe dan share kepada teman-teman Anda baik untuk memudahkan kita buat learn Y kemudian sebelah kanannya kita buat learn X1 kemudian kita buat lagi yang learn X2 kita lihat apakah hasilnya sama nah kita sudah membuat kolom di Excel yang sama persis susunannya dengan yang di SPSS caranya cukup mudah kalau kita ingin melogoritma naturalkan menggunakan Excel caranya kita ketik sama dengan kemudian learn atau LN kemudian buka kurung kemudian kita eh tujukan mana yang akan kita learn kan kita untuk ke satu kita pertama ke responden yang satu dulu yang 16,2 kemudian kita tetap kurung tekan enter sudah selesai kemudian kita copy saja seperti biasa ketika kita meng-copy Excel kita tinggal tarik saja sudah selesai kemudian untuk yang variabel X1 cara lennya sama sama dengan LN buka kurung yang responden pertama ya nilainya berapa kemudian kita tutup kurung baru tekan enter nah hasilnya untuk responden satu untuk rumusnya kita copy kan untuk semua responden yang ada nah ini kita contohnya menggunakan 15 responden yang kita linkan untuk X2 juga sama 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 dengan kemudian LN buka kurung nilai yang X2 yang responden pertama 4,2 kemudian kita tutup kurung tekan enter kemudian kita tetap kita copy ya rumusnya sampai dengan responden yang terakhir nah untuk penyamakan kita coba menggunakan dua digit angka di belakang koma nah sudah dua digit angka di belakang koma nah kita buatkan tabelnya nah kita sekarang cek LN Y 2,79 sama nilai akhirnya 4,55 sama untuk yang LN X1 1,3 yang hasil selesai juga 1,3 kemudian yang LN X2 yang pertama 1,44 dan X2 yang di Excel juga 1,44 ini artinya sama persis jadi ternyata tidak hanya software pengolah data yang bisa melakukan transformasi ternyata menggunakan Excel juga kita bisa melakukan transformasi dengan mudah dan cepat baik demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat sekali lagi jangan lupa like subscribe and share supaya ilmu yang bermanfaat ini dapat menyebar luas kepada teman-teman yang membutuhkan baik pamit dulu sampai jumpa di video selamat datang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang berikutnya Terima kasih telah menonton!